mesin cuci Samsung ini mode apapun itu gak bisa start jadi nggak berfungsi dengan baik si tombolnya tuh tombol Spin Rinse sama power tool dipencet secara bersamaan ini tuh kayak saya restart atau reset lah saya mencobanya beberapa kali nah kita coba mode Spin terus start ternyata masih belum bisa juga tombol start nya masih tinning 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 gitu ya udah berarti harus dibongkar kita lepas kapasitornya ada di dalam selamat menikmati kita bongkar cari letak kapasitornya posisinya tuh di sebelah ini nih nah ingat-ingat ya nah yang kedua nah ini 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 kita lubangin pelindungnya ini atau tutupnya ini tuh permanen jadi kita harus bongkar pakai gurindasi atau saya pakai bor mini habis dilubangin dikit dicongkel nah kita cari yang namanya c160 c160 ini tuh masih terlapisi lem kayak tumpukan lem jadi kita harus lubangin lagi nah udah kelihatan nih kapasitor c160 sekarang kita copot enaknya sih pakai solder tapi punyanya cuma dengan bor mini pakai bor mini pakai bor mini aja sekiranya udah mau copot nih kita cubit aja pakai pinset copot kapasitor c160 nya tuh segede kutu tuh kan kecil segede kutu terus buang cuma segitu tinggal ditutup kembali beresin selamat menikmati ya kita coba mode spin lalu tekan start sudah cuma neset segitu, motor